Perhatikan, penjelasan yang sederhana supaya menyaman dipahami dan dibahasnya. Mengapa namalah mauan tidak ada berleng lainan? Mengapa namalah mauan diri ini tidak ada? Pembahasan yang sederhana, karena sebenarnya pembahasan dalam ilmu tasawuf itu sebenarnya bertingkat-tingkat tergantung daripada kemampuan dan dibahasan. Pembahasan yang membahas itu mereka membagi tingkatan-tingkatannya. Tetapi bahasnya sebagai manusia awam terbatas di pengetahuata sehingga dia malah membahas tingkatan-tingkatan atas. Jadi, apa yang sederhana bahasa yang saya tahu, perhatikan. Jadi, nyatalah bahwa dia bertentu buta anak rohnya berasal daripada Nur Muhammad. Maka, Muhammad juala namanya. Akan tetapi, dia itu buka serta dia tidak akan dapat mengenal Allah. Dia tidak akan dapat mengenal Allah. Perhatikan. Jadi, dengan demikian, darut diharapkan bahwa segala perbuatan itu lain daripada Nur Muhammad. Misalnya, seperti penglihat, pendengar, pencium, pengerasa, dan yang lain-lain. Itu semua semata-mata karena Nur Muhammad. Jadi, janganlah kita berpindah dari makam Nur itu. Kita jangan berpindah dari makam Nur itu. Misalnya, dalam pekerjaan ibadah maupun pekerjaan yang lain. Selain daripada pekerjaan yang maksiat. Hendaklah kita hakikatkan bahwasannya alam ini telah jadi daripada Nur. Semuanya terjadi daripada Nur. Perhatikan ya. Perhatikan ya. Sebenar-benarnya, Allah wadi'i. Sebenar-benarnya diri ini yaitu nyawa. Dan sebenar-benarnya nyawa itu Nur Muhammad. Dan Nur Muhammad itu adalah sifat. Sebagian ulama besar pernah berkata Yang sebenar-benarnya diri, yang sebenar-benarnya diri itu Ialah roh. Roh. Tak kalah roh itu masuk pada tubuh nyawa namanya. Tepanah mesum bertama, maka napas sangana ya. Napas sangana. Dan tak kalah ia berkehendak pada sesuatu, maka ikhtiar namanya. Dan tak kalah ia ingin akan sesuatu, maka napsu namanya. Dan tak kalah ia ingin sesuatu, maka iman namanya. Dan tak kalah ia dapat memperbuat sesuatu, maka akal namanya. Dan pohon akal itulah yang dinamakan ilmu. Nah, itulah sebenar-benarnya diri. Dan kepada diri itulah kezahiran Tuhan. Dian hadis kutsimauan yang ngertinya. Manusia itu adalah rahasiaku. Dan rahasia itu adalah sifatku. Dan sifat itu tiada lain daripada aku. Akan tetapi mohon maaf. Hadis ini sementara dalam apa-apa sana. Eh, mamanya dulu apa-apa resah kesahihannya ya. Akan tetapi untuk sementara. Karena dapatkan wita masalah pembolehan. Kedaifan. Kedaifannya atau kesahihannya. Atau khasanya. Maksudnya dapat kesahian sanatnya. Untuk sementara saya. Maksudnya upakei. Upakei karena kebetulan. Dihadis di ewa. Jadi kitabnya prawali. Jadi untuk sementara saya menggunakannya ya. Akan tetapi dapat barani bega menjadikan hujah ya. Perhatikan. Dihadis ma'wan manusia itu adalah rahasiaku. Dan rahasia itu adalah sifatku. Dan sifat itu tiada lain daripada aku. Yang ngertinya adalah. Adapun di e-apal. Apal Allah itu sebenarnya benarnya adalah juga sifat. Sifat. Sifat Allah. Dan sifat Allah itu adalah. Sebenar-benarnya. Tiada lain daripada. Zat Allah jua. Jadi. Paham. Setunggu-tunggu nari sangat paham. Paham yang sebenar-benarnya. Bahwa kita ini. Tiada lagi mempunyai diri. Hanya Allah yang ada. Hanya Allah yang ada. Perhatikan ini. Mengenai sifat dia. Perhatikan. Mengenai sifat Tuhan pada diri kita. Sifat Muhammad ini adalah. Dindin. Dindin Tuhan dengan hamba. Ya. Jadi Muhammad ini adalah. Dindin Tuhan dengan hamba. Tuhan itu adalah. Yang kuasa. Dan nyawa itu ialah. Hamba oleh Tuhan. Adapun Tuhan itu. Di dalam Muhammad. Maksudnya ialah. Nyawa Muhammad. Tuhan di dalam Muhammad. Artinya nyawa itu adalah. Tuhan itu adalah. Nyawa Muhammad. Allah itu berdiri. Dengan sendirinya. Dia bernama. Kunhizat. Dan itulah nyawa Muhammad. Dan Muhammad itu adalah. Nyawa kita. Jadi bermula. Dia jasmani dia. Adalah badan rohani. Dan rohani adalah. Badan nurani. Dan nurani itu adalah. Badannya roh idah fi. Ya. Sebab itulah. Tuhan yang menjadi. Sebab kekalnya hidup manusia. Dan tempatnya. Di dalam yang terang. Dan itulah. Yang kuasa pada diri kita ini. Dan itu pula lah. Yang disebut. Alif istikna. Yaitu. Tuhan yang maha kuasa. Ya. Dengan demikian. Jika. Ada orang bertanya. Kepadamu tentang. Bagaimana ma'rifatnya Muhammad itu. Maka. Jawablah. Bahwa. Muhammad itu. Tiada bermak'rifat. Karena dia. Sekutu dengan Tuhannya. Ya. Karena. Allah itu. Di dalam Muhammad. Hati-hati. Tahu ma'ala. Kesimpulan. Dalam pembahasan ini. Hati-hati tahu. Perhatikan. Ini si coy. Inai. Ini. Inai. Inai. Ma'ayapui. Inai. Inai. Mappahan. Bahwa ada pendengaran Allah. Atau penglihatan Allah. Atau penerasa Allah. Atau pengenalan Allah. Dan sebagainya. Maka ma'rifatnya tetap dianggap benar. Dia. Dianggap benar. Akan tetapi. Ketika. Ndami Mekiruan. Ndami Mekiruan. Menjauhi larangan. Dia sudah tidak berjalan lagi. Sesuai tuntunan yang ada. Hukum dalam Islam. Maka. Dihawatirkan. Ia akan menjadi kafir. Jadi. Hati-hati tahu. Ya. Ya.